Pemirsa seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia Usai disuntik bius saat menjalani operasi bibir sumbing Di salah satu rumah sakit di kota Medan Diduga obat bius menjadi penyebab anak tersebut menjadi korban malpraktik Rika Lidiawati hanya bisa memegang erat foto anak kesayangannya Yang masih berumur 2 tahun Kesedihan melandanya Lantaran sang anak diduga menjadi korban malpraktik Inilah rekaman video yang memperlihatkan suasana di salah satu rumah sakit di kota Medan Suasana seketika mendadak ramai dan dipenuhi oleh keluarga pasien Anak Rika yang berusia 2 tahun secara mendadak meninggal dunia Saat menjalani operasi bibir sumbing yang kedua Ia keluarga mendatangi rumah sakit untuk meminta pertanggung jawaban lebih lanjut Bahkan sempat mengamuk sambil membawa jenazah balik tersebut sebelum dimakamkan Karena anak saya sumbing Tiba-tiba di ruang operasi diimpus Di sebuah operasi diimpus Habis masuklah ke ruang operasi itu kami Habis itu dibius dia pernah habis tidur Ini belum dimasukkan ke ruang rawat operasi kan Saya selalu disuruh keluar Habis itu 1 jam setengah gitu saya dipanggil Bahasa anak saya itu biru Membiru Dijelaskan lah katanya Ada kemungkinan anak saya itu terkena paru-paru sama jantung Inilah ada kejelasan lah dari rumah sakit itu Penyebab kematian anak saya itu apa sebenarnya Nah saya nggak dikasih minta hasil-hasil Saya nggak dikasih Sementara itu humas dari pihak rumah sakit mengatakan Penyuntikan bius kepada pasien Sudah sesuai prosedur Dan sebelumnya pihak rumah sakit juga sudah memberikan edukasi terhadap orang tua korban Sudah ditanya dokter, sudah edukasi dokter Dampak daripada penyuntikan itu sudah dikonfirmasi dokter kepada keluarganya Menurut dokter itu sudah prosedural Penanganan untuk suntikan tersebut sudah prosedural Kini pihak keluarga korban berencana akan melaporkan Kasus dugaan malpraktik ke Mapolda, Sumatera Utara Untuk mendapatkan keadilan Panji Santrio, Medan, Sumatera Utara Seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia Pasca menjalani operasi bibir sumbing di Kota Medan Kita telah terhubung dengan jurnalis BTV Ada Panji Santrio di Mapolda, Kota Medan Selamat siang Panji Panji apakah hari ini orang tua korban sudah melaporkan rumah sakit ke pihak kepolisian? Baik didis dan juga pengisah BTV BTV dapat saya laporkan Pantuan kita di sini, pihak keluarga dan kuasa hukum korban Belum melihat laporan di Mapolda, Sumatera Utara Tetapi kita baru saja mendapatkan informasi Kewasanya keluarga hukum, kuasa hukum dan keluarga balita Yang diduga menjadi korban malpraktik rumah sakit Bahwasannya, rencananya Sekirap pukul 12.00 nanti Pihak keluarga bersama kuasa hukumnya akan mendatangi Mapolda, Sumatera Utara Tepatnya di Direktura Resultasi Kriminal Umum Untuk melaporkan pihak rumah sakit ke Mapolda, Sumatera Utara Terkait dengan dugaan malpraktik Begitu didis Baik Panji Sementara dari informasi yang Anda himpun Bagaimana kemudian tanggapan dari pihak rumah sakit Atas dugaan malpraktik ini yang kibat operasi Beber sumbing ya Awalnya dilakukan terhadap anak 2 tahun tersebut Panji Ya benar sekali didis Sebelumnya pihak keluarga ini telah Membawa anaknya ke rumah sakit Menteri Skiati Medan Untuk melakukan operasi Beber sumbing yang kedua Telah dilakukan Sebelum dilakukan operasi Balita 2 tahun ini Terlebih dahulu dilakukan Obat sentikan bius Dan tak berserang lama Tubuh anaknya itu Mendiru Dan tak berserang lama juga Balita berusaha 2 tahun ini Minggal dunia akhirnya begitu Terkait dengan Sebelumnya kita sudah menkomprimasi juga Kepada pihak rumah sakit Untuk Jati Medan Yang ini dengan HUMAS Kita sedangkan dengan Bapak Erwin Selubis Bahasanya Proses penanganan dan penyintikan Terhadap balita 2 tahun tersebut Sesuai dengan prosedur Sebelumnya Pihak rumah sakit juga Setelah melakukan edukasi Terhadap keluarga Ataupun orang pelokok pasien Bahasanya Dampak dari Bius tersebut Dapat menimbulkan Gagal nafas Begitu Baik Kita akan tunggu bagaimana Kemudian pendalaman dari pihak kepolisian Terkait dengan kasus ini Terima kasih atas Informasinya Panji Satrio Dari Medan Sumatera Utara